Keci wajah itu mengurangi kelembapan, aktivitas juga, dehidrasi. Belum lagi kerusakan-kerusakan sel yang kita buat sehingga mungkin kita membutuhkan kelembap dari luar. Nah, kalau dilihat namanya ada 7, 7 kali ceramide, ada 7 macam ceramide. Ini keren banget, kelembapnya keren, banyak sekali. Bagaimana pengalaman saya memakai ini, ini cukup baik untuk diaplikasikan, lumayan melembapkan, tapi ada tapinya. Kapan kita perlu pelembap? Pelembap itu kita selalu butuhkan ya, di tubuh kita memang selalu ada pelembap. Kelembap alami yang kita bisa bentuk dari tubuh kita. Tapi sejalan waktu, karena banyaknya kerusakan-kerusakan, akibat radikal, akibat aktivitas, stress yang berlebihan, sehingga kulit kita makin lama makin tipis dan gampang terjadi peradangan di tubuh kita. Sehingga membuat kelembapan kita berkurang. Keci wajah itu mengurangi kelembapan, aktivitas juga, dehidrasi. Belum lagi kerusakan-kerusakan sel yang kita buat, sehingga mungkin kita membutuhkan pelembap dari luar. Pada saat pagi kita membutuhkan sunscreen yang cukup lembabkan, dan pada saat malam kita butuh pelembap. Kita akan bicarakan tentang produk dari Bio Aqua, Seven Times, Ceramide, Skin Barrier, Repair, Moisturizer, Cream. Nah, kalau lagi lihat namanya ada 7 kali ceramide, ada 7 macam ceramide. Ceramide digunakan untuk melembapkan tubuh. Bahan dasarnya adalah lemak, dan barrier repair, jadi dia perbaikan barrier atau pelindung dari kulit, moisturizer, dan bentuknya cream. Jadi kalau kita lihat dari situs Insight Coder, pertama ada air, normal ya, semua, paling banyak tuh biasanya air yang di awal, yaitu propylen glycol, ini di awal ini adalah moisturizer atau pelembap. Salah satu yang favorit juga di dalam moisturizer, yaitu penggunaan propylen glycol sebagai pelembap. Kemudian sodium hyaluronate atau hyaluronate acid, ini juga yang lumayan menjadikan kandungan di dalam satu pelembap. Kemudian cyclopentaxiloxan, itu juga, emollient, isohexadecan, emollient, glycerate-26, rehalose, dan kemudian hamamelis, virginiana, ini adalah pelembap dan dia antioksidan, anti-inflammasi, anti-peradangan. Keren sekali ya. Kemudian ada tujuh macam ceramide, jadi ada ceramide NS, ceramide NP, ceramide NG, ceramide EOS, ceramide EOP, banyak banget ceramide nih, capek sampe ngomongnya ya, apalagi nih, AS, ceramide AP, luar biasa. Ada tujuh macam ceramide yang gunanya untuk pelembap. Ada allantoin yang melembapkan, glycerin juga untuk sebagai pelembap, luar biasa banyak sekali nih pelembapnya. Ada centera asiatica, anti-inflammasi, anti-radang, ini keren banget. Pelembapnya keren, banyak sekali. Tapi yang terakhir ini kenapa ada salicylic acid, salicylic acid adalah exfoliating. Walaupun dia terakhir mungkin konsentrasinya nggak besar, dia menjaga nggak terlalu lembab, nggak terlalu berminyak, mengecilkan pori-pori, mengurangi komedo. Bentuknya seperti ini, isinya seperti ini ya, krim. Tidak menimbulkan warna, jadi nyatu dengan kulit, sedikit glowingnya jadinya. Bagaimana pengalaman saya memakai ini? Ini cukup baik untuk diaplikasikan, lumayan melembapkan, tapi ada tapinya di kulit saya jadi sensitif, jadi agak perih. Mungkin karena ada alkoholnya, di awal ya pengaplikasiannya. Kalau terlalu sering memakai ini, kulit saya jadi memerah. Tidak semua kulit orang, mungkin kulitnya akan berbeda. Kalau masih cukup kolagennya, masih banyak ketebalannya, mungkin memakai ini jadi senang gitu, karena kulitnya semakin cerah. Tetapi kalau menurut saya ya harusnya pelembap yaudah, pelembap aja. Jangan campur-campur yang lain. Pelembap yaudah, kerjanya melembapkan. Jika kulit kita itu dalam keadaan baik-baik saja, baru kita tambahkan sesuatu yang bikin lebih baik. Misalnya diberikan serum yang exfoliating, misalnya diberikan serum whitening atau anti-aging. Kalau saya sih nggak terlalu suka dicampur gitu. Salicylic acid atau serum di dalam pelembap. Karena pelembap, sunscreen, dan facial wash itu adalah basic skincare. Sedangkan salicylic acid di sini, atau serum-serum yang lain, itu digunakan jika kulitnya sedang baik-baik saja. Jadi nggak harus setiap hari dipakai. Karena untuk kulit-kulit tertentu yang sudah iritasi, yang gampang iritasi, yang skin barrier-nya sudah tidak bagus, perbaiki dulu skin barrier-nya. Jangan ngejar yang lain. Jangan ngejar brightening. Perbaiki dulu skin barrier-nya. Karena di sini judulnya skin barrier repair. Tapi kenapa ada kandungan salicylic acid, ada tambahan alkohol di sini. Ini bagus, produk ini bagus, tapi menurut saya lebih baik tidak dijadikan sebagai produk yang mengutamakan skin barrier repair justru. Dipakailah ini mungkin seminggu dua kali. Yang penting jangan setiap hari. Jadi kalau misalnya kulitnya dalam keadaan iritasi, jangan. Kalau ada jerawat yang sedikit, nggak apa-apa, boleh pakai. Karena dia juga mengurangi inflamasi, dia juga mengurangi overproduksi dari pelenjar minyak di wajah kita. Tapi jangan dijadikan setiap hari. Kalau kulit kita kemerahan dan kulit yang iritasi, saya rasa ini kurang cocok dipakai. Jadi dipakai pada saat dalam keadaan kulit yang baik-baik saja, mungkin dua kali seminggu bisa pakai ini.